Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Sebelum mantan membuka blokir media sosialmu Tiga hal yang menjadi tanda Doamu agar mantan jadi jodohmu terkabul Jadi kalau mantan sudah membuka blokir media sosial Apalagi sudah mulai read Kita chatting ke whatsappnya Walaupun belum dijawab tapi sudah dia baca Itu tanda-tanda yang sudah semakin jelas Bahwa apa yang menjadi doa kita selama ini Agar mantan menjadi jodoh kita Mantan kembali terkabul Nah tapi sebelum mantan membuka blokir media sosialnya Membuka blokir telpon kita Itu ada tiga tanda Bahwa doa yang sudah kita panjatkan selama ini itu terkabul Apa tiga tanda itu? Yang pertama Mantan sendiri Kalau mantan pernah berpaling dari kita Pernah mengkhianati kita Dia akan berpisah dengan orang ketiga Kalau perpisahan itu memang terjadi secara alamiah Jadi mantan merasa jenuh Sering bertengkar dengan kita Kemudian minta pisah Setelah perpisahan itu terjadi Mantan tidak mencari pengganti kita Intinya mantan sendiri Tandanya yang kedua Begitu juga dengan kita Kita sendiri Mbokyo ada yang mendekati kita Ngejar-ngejar kita Kata semua orang itu keren banget Misalnya saya nih cowok nih ya Ada cewek yang ngejar-ngejar saya Kata orang Wah cantiknya luar biasa Sangat menarik Mempesona Tapi saya tidak punya ketertarikan kepada dia Ya Jadi Kita juga Sendiri Mantan sendiri Tanda keduanya Kita juga sendiri Nah Tandanya yang ketiga nih Yang paling penting Yang berkaitan dengan doa-doa kita selama ini Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya Nah Yang ketiga nih Kita kan berdoa Begitu banyak hal Kita tentu menjadikan doa kita Agar mantan berjodoh dengan kita itu sebagai doa utama Yang selalu kita Panjatkan setiap hari Tapi selain itu kita berdoa juga Yang lain kan Agar kita Dapat pekerjaan yang bagus Agar rezeki kita berlimpah ruah ya Dan semuanya Nah Kita melihat nih ya Bahwa apa yang menjadi doa-doa kita nih Ini mulai terkabul nih satu persatu Kita dapat pekerjaan dengan gaji yang sangat besar Kita dapat proyek bisnis yang luar biasa banyaknya Ya Dan seterusnya nih Semua yang menjadi doa-doa kita Terkabul satu persatu Nah Yang mantan berjodoh dengan kita Apakah terkabul? Insyaallah ya Ini kan satu paket doa Yang selalu kita panjatkan setiap hari Menunggu waktunya Ya Terkabul satu persatu Jadi terkabul Munculnya satu persatu Nah Kalau yang lain ini sudah muncul Sudah terwujud Menunggu waktu saja Doa agar mantan berjodoh dengan kita Juga Terwujud Muncul Nanti ditandai dengan Yang kecil-kecil tuh Misal mantan Membuka blokir media sosial Walaupun belum ada chatting Atau mantan memfollow Media sosial kita Ya Atau Tiba-tiba kita ketemu dengan sahabatnya mantan Di jalan, di mal, di mana saja Dia cerita mantan sering curhat Kangen kepada kita Muncul tuh tanda-tandanya Nah maka insyaallah Jika ada tiga tanda ini Maka Apa yang menjadi doa kita Agar mantan menjadi jodoh kita terkabul Mantan masih sendiri Kalau mantan sudah Berpasangan Biasanya kita agak Menyerah Begitu juga Kalau ada yang dekat dengan kita Mantan pengen balik Melihat ada yang bersama kita Dia jadi menyerah Jadi mantan sendiri Kita sendiri Dan Apa yang menjadi doa-doa kita Yang lain Itu mulai terkabul Mulai muncul Nah maka insyaallah Doa kita agar mantan menjadi jodoh kita Juga terkabul Karena itu Teruslah berdoa Dengan sabar Ya dengan tidak tergesa-gesa Karena selama kita bisa bersabar Di dalam berdoa Maka apa yang menjadi doa kita itu Akan terkabul Yustajabu li ahadikum malam yakjal Yakulu Kod dakwatu rabbi falam yastajibli Doa salah seorang di antara kalian Pasti dikabulkan Selama Ia tidak tergesa-gesa Demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bis sawab Billahi taufiq wal hidayah Sumassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh